Seputar Bandung Remala, pemisah Polda, Jawa Barat mengamankan seorang marbot masjid yang sempat viral karena di akhirnya orang tidak dikenal di salah satu masjid di daerah Pamungpeka Bupaten Garut. Isu tersebut ternyata bohong, pemisah dan merupakan akal-akalan dari sang marbot karena himpitan ekonomi agar gajinya naik. Seorang marbot di daerah Pamungpeka Bupaten Garut yang sempat viral di media sosial ternyata tidak benar. Di hadapan polisi, YR yang sehari-hari menjadi marbot di Masjid Agung Istiqomah Pamungpeka Bupaten Garut mengaku penganiayaan tersebut sengaja direkayasa dengan alasan mencari perhatian. YR pun sempat memperagakan cara dirinya merekayasa penganiayaan tersebut, mulai dari dipukul dengan menggunakan kursi, dibacok dengan menggunakan golok, hingga diikat kedua kaki dan tangannya. Semuanya dilakukan sendiri dengan motif ingin gajinya sebagai marbot naik. Jadi itu hanya mereka biasa, saya saja, karena apa? Karena mungkin saya merasa agak terjerat ekonomi atau perkurangan banyak kebutuhan-kebutuhan di keluarga. Tetapi saya mau minta atau mau minta tolong sama siapa? Dan lagi pula siapa orangnya yang mau mempercayai saya untuk meninjamkan uang untuk kebutuhan saya itu? Sementara itu Kapolda Jabar, Irjen Paul Agung Budi Marioto menegaskan peristiwa ini berawal dari laporan penganiayaan terhadap seorang marbot masjid oleh lima orang tidak dikenal dengan keadaan kaki dan tangan diikat dan terluka pukul serta bacokan. Namun setelah dilakukan prarekonstruksi, ternyata tidak ditemukan luka sayatan atau bekas senjata tajam. Setelah didalami lebih jauh, akhirnya pelaku mengaku penganiayaan tersebut dilakukan sendiri. Karena aksi konyolnya, YS ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pelaporan palsu. YS pun diancam pasal tentang sumpah dan keterangan palsu dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.